Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa dan mahasiswa bersama kami di Dr. Kito Besamu Kito Sehat. Kita masih membahas mengenai perlukah belajar menyusui sejak masa kehamilan. Ini pertanyaan pengalaman lagi bersama Dr. Wenti. Kemarin juga harus bekerja di tengah-tengah masa perkan. Menyusui, itu bagaimana sih dok tips dan triknya agar tetap bisa terjaga terus kualitas aslinya dok? Yang pertama harus kuat, kuat mental, kuat semuanya. Jadi ibu yang menyusui itu memang harus kuat mentalnya. Capeknya itu harus kita pikirkan anak kita. Kita harus bisa memberikan haknya yang sesuai. Jadi secapek-capeknya kita, kita harus kuat bagaimana caranya kita bisa tetap memberikan aslinya yang sesuai. Jadi produksi aslinya tadi kan supply on demand. Jadi harus ada rentang waktunya yang sesuai. Kalau ibu bekerja kan pumping. Jadi pumping itu ada waktunya. Ada waktu-waktunya per berapa jam untuk menjaga kestabilan si asi tadi. Tentunya kan kalau seorang ibu, kalau sedang menyusui dok ya, atau lagi pumping itu kan konsentrasi dok. Itu kalau tips dari dokter Wenti gimana dok? Agar tetap konsentrasi. Kalau saya, kalau lagi enggak kerja, kalau misalnya lagi santai, misalnya enggak ada pasien atau apa, sambil nyemil. Sambil makan, sambil nonton. Jadi tadi ada kan hormon oksitosin ya, itu untuk mengeluarkan asi tadi. Nah itu hormon, kalau kita bilang hormon cinta. Jadi itu yang harus memberikan merasa nyaman, rasa senang. Agar pengeluaran asinya lancar. Dokter Lola, dok kalau sebagai seorang suami, bahkan orang tua dok ya, apa sih dok yang harus diketahui tipsnya saat seorang istrinya atau anaknya itu lagi menyusui dok? Ada nggak sih dok tips tertentu dok ya? Tipsnya untuk mendukung. Ya mendukung dok. Jadi supaya bisa mendukung, memberikan support, harus tahu dulu semuanya tentang menyusui ini. Sehingga saat, kalau mau ikut kelas persiapan menyusui, bukan hanya ibu yang harus hadir, tapi ayahnya juga hadir. Kemudian orang-orang yang terdekat, nenek misalnya ada di sana, tantenya, omnya, boleh hadir semua. Biasanya saya ajak semua itu. Apalagi yang paling berperan itu biasanya ayah, nenek, gitu kan. Sebagai support system itu harus tahu semua. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat itu boleh kita luruskan. Seperti itu. Itu kalau ASI itu sebaiknya sampai umur berapa sih dok? Rekomendasi dari WHO, ini WHO yang bilang ya, Badan Kesehatan Dunia. Bayi setelah lahir, 0 sampai 6 bulan, itu hanya ASI saja. Istilahnya ASI eksklusif. Jadi tidak diperkenankan, memberikan, tidak disarankan ya, memberikan makanan lain selain ASI pada bayi di bawah 6 bulan. Termasuk air putih, madu, apalagi dan macam-macam. Itu berbahaya juga madu, dok ya? Madu itu berbahaya untuk bayi di bawah 1 tahun tidak boleh diberikan madu. Karena kan berisiko menyebabkan infeksi otak pada madu. Kemudian setelah 6 bulan, ASI eksklusif stop. Kenapa? Karena energi yang ada di ASI itu sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan bayi. Sehingga ditambahlah makanan lain namanya MPASI, makanan pendamping ASI. Tapi namanya makanan pendamping ASI. Artinya dia hanya mendampingi ASI. Karena ASI ini masih diteruskan pemberiannya sampai 2 tahun atau lebih. Jadi boleh sampai 2 tahun, boleh lebih. Tergantung kebutuhan. Kalau dari pengalaman kewenti, dok ya. Saat anak mau berhenti menyusui, itu ada nggak sih dok? Tipsnya dok ya bagi seorang ibu gitu. Kadang-kadang ada yang langsung ngasih sesuatu yang pahit ya di putihnya agar anak berhenti. Atau ada cara lain sih dok yang lebih efektif gitu? Kalau menurut saya pribadi, anak itu jangan diberikan trauma ya. Jangan ditakut-takuti. Jangan dibohong-bohong. Iya, jangan dibohong-bohong. Itu tidak boleh dok ya? Iya. Karena itu biasanya menyerap di dasarnya nanti. Jadinya nanti trauma. Jadi kita berikan pengertian yang sebaik-baiknya. Dilatih pelan-pelan. Kemudian buat pembicaraan yang baik dengan si anak, kita janjikan. Nanti adek nggak susu lagi ini ya, kan sudah besar. Kalau orang sudah besar, kita berikan pengertiannya. Jadi memberikan pengertian sebenar-benarnya. Bukan ditipu-tipu. Karena kalau ditipu-tipu itu nanti jadinya bohong. Anaknya jadinya emosinya terganggu. Nah dokter, sebagai seorang konsolatasi dok ya. Lalu apakah ada cara yang lebih tepat kah? Atau bagaimana sih dok? Menyapih itu, ya itu tadi prosedur emosional juga ya. Jadi selama dua tahun misalnya kita berdua, anak dan ibu mengingat menyusui itu sebagai momen romantis berdua. Kalau tiba-tiba kita stop dengan cara yang tidak menyenangkan, apa perasaan bayinya? Kayak kita diputusin waktu lagi sayang-sayangnya. Sop tadi dok ya. Dan trauma tadi ditimbulkan oleh seorang bayi. Itu ada ininya, ada caranya tersendiri. Nah konsolor laktasi juga membantu proses penyapihan ini tadi. Jadi kalau ibunya butuh bantuan untuk menyapih, boleh banget. Berarti boleh banget dengan konsolor dok ya. Mungkin boleh dokter, renti dulu dok ya. Kita simpulkan sedikit dok mengenai materi kita hari ini dok ya. Ya jadi materi hari ini benar-benar penting ya. Untuk calon ibu, untuk ibu dan ibu yang menyusui. Jadi kalau dari saya sih sebagai ibu dan sebagai dokter juga, asih itu adalah sebaik-baiknya makanan untuk anak, untuk bayi. Jadi ibu dimanapun berada itu harus kuat, harus semangat, jangan pantang menyerah, harus memperjuangkan hak anaknya untuk memberikan asih. Karena asih itu sangat penting. Nah kalau terlaluan dok, pesannya dok untuk pemirsa di rumah yang mungkin masih belum mengerti atau mau belajar bagaimana dok? Boleh lihat ini terakhir tadi, ada di sana. Di salinnya terakhir dok ya. Nah yang pertama, jadi menjadi orang tua itu adalah sekolah seumur hidup. Jadi namanya sekolah harus belajar. Mau hamil harus belajar, mau bersalin harus belajar, mau menyusui harus belajar, mau memberi makan anak harus belajar. Itu yang pertama. Jadi jangan bosan-bosan untuk menambah terus ilmu, pengetahuan, belajar dari manapun ya. Tapi yang tentunya harus dari sumber yang terpercaya supaya tidak termakan dengan hoax atau mitos-mitos. Yang berikutnya, anak itu tidak minta untuk dilahirkan. Kitalah yang memohon, meminta untuk melahirkan anak, untuk punya anak. Jadi kewajiban kita untuk memenuhi semua haknya. Kemudian... Tentunya memang terdiri-tiri orang tua harus belajar lagi. Mengenai bagaimana memberi asli yang baik. Terima kasih kepada dokter Lala dan juga dokter Wenti hari ini sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat tentunya bagi pemirsa di rumah. Pemirsa di rumah itulah hari ini dari dokter kita mengenai bagaimana peran seorang ibu dalam memberikan asli dan juga dukungan dari orang tua serta suami dan keluarga lainnya untuk memberikan asli. Jadi jangan ragu ya untuk membantu mencari informasi lebih dalam lagi mengenai bagaimana menyusui dengan baik. Akhirnya saya Rendy Supriyadi, mewakili kerana bekerja yang bertugas. Mohon pamit urut diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.